Pertanyaan yang kedua begini, banyak orang yang mengatakan ke saya bagaimana dengan AAB ini kakak Lesti menjelaskan kita semua sangat rindu kehadiran dedek di panggung Tetapi kandak Allah mungkin berbeda dengan keinginan kita insya Allah Di lain kesempatan kita bisa segera melihat dedek perform kembali Di HAUT Indonesia, dedek batal hadir Terima kasih harap di info ke teman-teman lain Kata AAB ini dengan menyampaikan permohonan maaf Waalaikumsalam dari grup Ya valid kak, insya Allah dedek back untuk berkarya ya Terima kasih banyak kak Rivi informasinya sama-sama Itu dari manajer Lesti Kejara yang menyampaikan bahwa Lesti gagal tampil di acara Bukan gagal tapi batal tampil di acara hari ulang tahun Indosialis Ya tentu sangat menarik dan Lesti lebih memilih untuk tinggal di Mekah dan Madinah Dina menenangkan diri Karena tentunya kita tahu pemberitaan, miring dan isu-isu negatif juga Salah satunya karena digiring oleh salah satu stasiun TV Kalian sudah paham? Terima kasih telah menonton! Bagaimana pun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar Memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengan suaranya yang begitu indah dan merdu Dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya Juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar Menjadi anak kami, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem Itu adalah sesuatu yang wajar Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya Tidak mungkin akan naik selamanya Pasti akan ada naik dan turun Disitulah fungsi keluarga Yaitu Indosiar untuk terus memberikan ruang, memberikan jalan, memback up ketika susah Dan memberikan ruang ketika dia bahagia Untuk terus bersama-sama Indosiar Bersama-sama untuk bangkit kembali Untuk terus berkreasi Jadi insya Allah Bahwa selama ini Dede Lesti mungkin banyak yang bertanya Kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV Bukan berarti kita tidak mau Tetapi Dede Lesti-nya memang sedang menata diri Sedang menata hati Sedang menata hidupnya Dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti Dan insya Allah nanti di ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV Di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dede Mul lagi Tadi untuk meluapkan Atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan Atau apa yang menjadi isi hatinya Dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini Di dunia industri maupun juga di Indosiar Jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja Dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah Mengisi, mewarnai industri TV maupun industri hiburan Dan juga industri musik dangdut di Indonesia Oke, luar biasa ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ah siapa nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa